Jadi yang gak temenan sama yang mana? Temenan semua Temenan lah, kita gak boleh kan memperpanjang dan memperbanyak tali silaturahmi itu lebih baik Jadi gak ada dendam, katanya kan pernah ada dendam atau apa gak ada Hei, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe Official GTV Like Comment And share ke temen-temen kamu Okay, happy watching Orang-orang penyakatan ikan Orang-orang penyakatan ikan Orang-orang penyakatan Orang-orang penyakatan ikan Orang-orang penyakatan ikan Orang-orang penyakatan ikan Jeng Jeng yang disini dari mana ini? Kondok gede Dari kondok gede, Arisan kondok gede ya Ada yang beda kayaknya, ada jeng-jeng, ini jeng-jeng Oh ini Arisan mana ini, bapak sendiri ini ngomong-ngomong ini Tapi ngomong-ngomong kenapa kita flingsten flingstenan Bintang-ngomongnya pasti senior juga Iya Enggak tapi ngomong-ngomong soal flingsten Flingsten tuh tinggal di jaman batu Jaman batu Kalau masak pakai abu bakar Siapa di sini masih masak pakai kayu bakar? Kayu bakar? Ibu? Siapa namanya? Siska Siska, udah nyala Siska suka sama saya pakai kayu bakar? Mukanya jadul nih? Mama Mama di mana tuh? Di Tasik Mama Oh Tasik masih ada? Kayu bakar? Ada, ada kayu, ada kumpur juga ada Nah itu kayunya potong dari mana? Ya nebang, di sebut Oh iya iya Itu tangga sebelah Pokoknya ada tuh dari sebagian kita yang masih pakai kayu bakar Iya Jadi ada juga yang udah kumpur Nah ini jauh-jauh cantik masih udah pakai kumpur ya Kumpur ini Gak mau capek-capek mereka Iya Jaman batu tuh keras Kayak aspal? Ih pokoknya kehidupan keras Yang kalah itu pasti yang lemah Iya Yang kuat pasti yang menang Nah ini juga tampung kita ini gak tau kalah atau lemah Tapi pengalaman dia mungkin bisa jadi pelajaran buat kita Siapa sih? Coba nih Orangnya ganteng Sukanya sama yang Kayak aku Oh Senang Gak susah Yang kayak astri seperti apa? Yang udah ngelakirin Oh jangan salah Terus ya baru keluar sih ya dari Ya nanti kita tanya aja sama dia ya Ya ini sebenernya sih dia udah dimana-mana juga Tapi kali ini baru pertama kali ini mau kita tanya ya Berbincang-bincang Karena jeng-jeng yang ada disini juga pasti banyak pertanyaan untuk dia ya Iya pak Semakin penasaran sama sosok satu ini Iya Raffi Ahmad Hai janteng Halo Hai Raffi Hai Raffi How are you bro? Masih What's up bro? Bersang-bersang Raffi Welcome back men Oke men Rumah gue berantakan gak apa-apa ya Berantakan habis nanti tling-tling-tling-tling Iya hidup kan gitu kadang berantakan kalian rapi bener gak? Biasa tapi sekarang harus jadi rapi aman Oh iya iya rapi-rapi silahkan Ini yang lo kemarin-marin gak rasain lo rasain sekarang ya Iya lah Iya Enak disini udah dikasih duit transport dikasih makan lo ya Hahaha Raffi Boleh minta gak? Boleh Jom Ini emang banyak pertanyaan dari dirumah juga nih yang lagi nonton Ini live loh Live ya Aku pengen langsung dari mulutnya Raffi ya Soalnya ibu-ibu tuh pada kepo pada Aduh tuh Raffi bener gak? Kalau mau telepon langsung aja telepon ya Eh eh aku nanya sama kamu tapi jangan marah Iya Kamu make gak? Make apa dulu nih? Nah itu yang dibilangin di TV-TV gitu Engga Masalahnya sangat ngefans banget sama Raffi Iya aku ngefans banget nih Ya jadi memang kemarin ya begitulah ceritanya Tapi kemarin aku di Lido itu memang kan gak direhab disana Tetapi saya dibantarkan Bantarkan itu kurang biar dititipkan disana Istirahat lah ya Ya karena mungkin saat waktu yang di daerah Menencawang itu mungkin kan banyak sekali orang-orang yang berdatangan Iya bener Raffi Dan juga mungkin mengganggu kinerjanya para bapak-bapak yang ada disana Mereka juga kan harus menjalankan banyak tugas Jadi saya dititipkan dan dibantarkanlah di Lido Ntar dulu tar Soalnya Pertama kali cerita itu ya dari mana-mana itu katanya Raffi itu hasilnya negatif Yang aja? Iya dong Yang setau aku juga aku setiap kerja sama dia Dia emang Memang apa Ceria Memang dari sananya udah begini Jadi gak perlu namanya obat-obat gitu ya Tapi Coba gue pengen enggak dari mulut lho Emang? Pake? Engga Engga kan? Engga Iya Jadi kalau itu ya apa ya Yang kita tahu kan itu ya obat menambah stamina aja Iya Gak ada lah kalau misalnya Saya pribadi pun orang yang bener-bener apa ya Menggagaskan bahwa No drugs Gak boleh lah pake narkoba Apalagi kita masih generasi muda Harusnya kita juga sama-sama memberantas narkoba Iya Jam! Iya Tapi Raffi ini orangnya baik banget Jadi temen-temen nih yang Kadang kalau kemana-mana malem-malem gitu Eh Raffi gue gak mampir rumah lu tidur malu Oh iya boleh-boleh masuk-masuk Bener gak? Iya Siapa aja boleh masuk rumah dia Gitu Jadi kadang-kadang ada ya Ya gak tahu ya Ada orang memanfaatkan Atau Gimana sih maksudnya Kok bisa ada barang yang Dan Raffi ini juga suka touring dia Iya Ya kan suka jalan-jalan Jadi butuh stamina yang bagus juga dong Nah iya Tapi maksudnya Itu kepunyaan siapa tuh Karena benceceran-benceceran itu Kamu gak tahu orangnya siapa itu Engga mungkin Ini juga pelajarannya buat saya Mungkin pelajaran juga buat Anak-anak muda yang lain Tuh dengerin Ya karena ya harus Pilih temen yang memang harus Baik-baik lah gitu Mungkin saya juga pelajaran ya Di rumah saya kemarin terlalu bebas Ya pokoknya intinya Dalam selama perjalanan kemarin itu Tentunya banyak hikmahnya aja Buat kita semua Beneran terutama buat saya Untuk menjadi orang yang baik Iya bener Jadi itu kan kemarin kan Raffi di rehab ya Engga gak di rehab disana Dibantarkan ya Jadi dibantarkan Karena memang dia tidak pernah memakai Begitu semualah ya Apa yang dikatakan orang Nah tapi justru mendapatkan Dua penghargaan dari Panasonic Rubel ya Selamat dong Jalan jalan dong Terima kasih Dua ya Dua ya Tenang gak Vy? Tenang gak? Waktu itu juga kebetulan pas acara Panasonicnya gak nonton waktu itu Karena disana kan kita juga Menghargai temen-temen yang lain Nah sebenernya tuh keadaannya disana seperti apa ya Vy? Kamu kan sempat di dua tempat tuh berarti Ya tentunya ya disana ya tempatnya ya seperti itu lah Yang pastinya ya adalah kegiatan-kegiatan positif yang bisa saya lakuin disana Dan pastinya juga ya bisa bersosialisasi aja dengan mereka Apa itu kegiatan positifnya kamu? Ya banyak lah ada main bola, olahraga ya banyak Nah gitu Nah jadi memang kekuatan terbesar dari Raffi Menurut Raffi siapa Vy yang bisa kamu stand up seperti sekarang? Banyak lah terutama ya Mama ya terutama ya Ya pastinya semua masyarakat Indonesia yang mendoakan Yang mendukung dan juga tentunya mama saya sendiri Amin, amin Dan keluarga Iya bener barusan lu bilang Pasti keluarga tuh selalu ngedukung Iya harus Berarti support Bener Jadi ini jeng? Yuk Sampai katanya waktu kegiatan di dalam ya Terus sampai nulis-nulis atau gimana kamu? Ya disana ya nulis-nulislah Nulis-nulis cerita ataupun apa Yang pastinya Dalam keadaan kemarin ya jadikan aja itu supaya Kedepannya kita lebih baik lagi Bisa lah banyaklah hal-hal positif yang Mungkin kalo di keseharian kita gak bisa kita lakuin Tapi disana kita bisa lakuin Dan yang paling penting bisa lebih deket sama Allah sebetulnya Iya wah luar biasa banget ya Nah biasanya kan kalo tempat yang baru Pasti dapatkan suasana yang baru Punya temen gak yang maksudnya sahabat yang saling sharing disana? Oh disana banyak Disana kan memang bersatu lah dari Sabang sampai Merauke disana semuanya aneh Disana juga kita bisa berteman dan menambah pergaulan Jadi bisa tau lah yang tua yang muda yang masih sampai bapak-bapak semua Kita disana bergabung lah saling sharing saling cerita-cerita Jung Tapi yang paling penting kita bisa ngambil hikmahnya ya Jadi sekarang gak bisa temenan sama banyak orang dong Gak kaya dulu Ya enggak Karena Rafiq emang sekarang terlihat lebih gimana gitu lebih ya Lebih Enggak sama-sama aja Lebih wise gitu Iya Sama-sama aja Iya Jadi yang gak temenan sama yang mana? Temenan semua Temenan lah kita gak boleh kan memperpanjang dan memperbanyak tali silaturahmi itu lebih baik Jadi gak ada dendam? Katanya kan pernah ada dendam atau apa gak ada Gak ada ngapain kita dendam gak ada gunanya ya Iya tos dulu dong Gak boleh juga gitu Katanya tadi abis nulis-nulis ya Hah? Nulis-nulis gitu ya kan Mungkin nulis lagu atau nulis cerita atau mau bikin buku Iya mungkin Karena memang Apa Perjalanan hidupmu ya Perjalanan hidup kan berliku-liku Dari dulu Rencananya rencananya Doain aja nanti kalo Bukunya udah jadi nanti dikasih tau sama ibu-ibu ya Selamat jang-jang semua ya Iya Jadi memang Jam Mungkin ada yang mau tanya sama Rafi Ada yang mau tanya Tanya aja gak apa-apa Gak apa-apa Jangan malu-malu Ya Ya Mungkin Franky Franky pengen nanya Franky mau nanya lu Frank Nongkrong aja disitu dia Hehehe Jadi Memang Kalo kita punya Masalah ya Ketika semua orang juga tau Jadinya Kalo aku sih ngerasainya ngeliatnya jadi runyam Kamu ngerasain ihal itu gak Fi? Maksudnya Sini ngomong ini Sini ngomong ini gitu Enggalah justru Saya berterima kasih sama sebuah masalah Berterima kasih Karena Dengan adanya masalah kita bisa menjadi lebih dewasa Kalo kita gak ada masalah kita gak akan jadi lebih pintar gitu Gak usah Gak inilah gak 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 pernah aku juga Gak akan Gak pernah apa Pusing dengan omongan orang Tapi karena saya yakin gitu Suatu saat juga memang kalo kita Bener nanti Tuhan juga akan menunjukin jalannya yang paling bener buat kita Apalagi doa dari mama Oh iya makanya Jadi mama tuh memang segalanya ya Buat Rafi Ada momen paling manis gitu waktu kamu ada disana? Momen paling manis gak ada Cuman saya betapa mengertinya lah arti kasih sayang dari seorang ibu ya Ternyata saat kita lagi susah Kita lagi sedih bukan kita yang paling sedih Tapi ibu kita sendiri yang paling sedih Jadi kita harus hati-hati dari Sayang ibu kita Iya harus hati-hati Jangan menyakiti ibu kita Barusan gue mau nanya Iya Dia paling suka masakan apa Oh nanti deh Abis ini kamu mau masak ya Iya dong Sembilan dulu deh kita kasih sembilan Iya Jangan kemana-mana ya Nanti kita balik lagi ke Madi Serasi Madi Keci Oh my god Oh my god I'm 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 I'm